Perkenalkan, nama saya Sunar Gwedipunomo, saya dari Pancar, kelompok saya namanya Mustika Selatan. Mustika Selatan itu nelayan kecil yang area kerjanya itu tidak jauh, sekitar antara 5 sampai 25 mil. Itu paling jauh 30 mil. Kalau untuk bersih-bersih pantai, bersih-bersih di tengah laut, kalau di tengah laut Niko, kita lakukan itu di area Pancar saja, Raja Kusi sampai ke arah timur, paling jauh ke Gerajakan. Yang paling banyak ditemukan, plastik bungkus-bungkus mie instan seperti itu. Itu yang paling banyak ditemukan seperti itu. Sterofoam sama bungkusnya pempes-pempes itu, paling banyak. Kalau Mustika Selatan itu nanti kita kegiatan sosial masih harus tetap berjalan selama sampah di laut itu masih belum bisa ditanggulangi dengan... Masih ada lah ya? Iya, masih ada belum 100%. Belum 100% sempurna, kita pastikan kegiatan itu masih tetap berjalan sebulan sekali. Kalau untuk ke depan, Mustika Selatan itu pengennya ke budidaya. Pengen budidaya ikan untuk pengembangan KUB. Buat masyarakat itu buanglah sampah pada tempatnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli terhadap lingkungan sekitar ini. Dan buat masyarakat juga perbesar hatilah supaya lingkungan kita menjadi lebih bersih. Terima kasih telah menonton!